Petisi menolak Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang aturan baru pencairan dana jaminan hari tua hingga pukul 9 malam ini telah ditandatangani lebih dari 211 ribu orang. Petisi yang digagas oleh Suhari Eta ini ditujukan kepada tiga pihak, yakni Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Kementerian Tenaga Kerjaan, dan Presiden Joko Widodo. Terkait jaminan kehilangan pekerjaan yang dijanjikan pemerintah, Suhari mengatakan JKP hanyalah untuk mereka yang terkena PHK, bukan yang dipaksa mengundurkan diri, sebagaimana yang lebih banyak terjadi di dunia kerja. JKP seperti kita ketahui itu merupakan salah satu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana JKP ini hanya untuk mereka yang di PHK. Sementara bagi pekerja yang habis kontrak atau mengundurkan diri, itu tidak berhak atas JKP. Nah, sementara kita tahu sendiri lah berapa pekerja sekarang ini yang statusnya itu permanen, kemudian dia menerima PHK. Sementara yang habis kontrak atau karena alasan tertentu dipaksa untuk mengundurkan diri, itu kasusnya lebih banyak saya kira. Dan itu tidak bisa memanfaatkan dari JKP tersebut. Iya, 10 persen saya kira tidak cukup lah untuk memulai usaha. Dan 30 persen itu kan untuk perumahan. Sementara buruh yang diinginkan itu adalah agar dia survive setelah dia berhenti bekerja. Jadi 10 persen itu saya kira angka yang terlalu kecil. Dan saya kira dengan masa kepesertaan 10 tahun itu sangat jarang bagi buruh untuk bisa memanfaatkan.